Intro Shalom saudara kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan Nah saudara yang dikasih Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan tentang menikmati hidup dengan bijak Nah saudara berapa lama kita bisa bertahan hidup di dunia ini Tidak ada yang bisa lolos dari kematian tentunya Semua yang hidup pasti akan mati satu ketika Nah jadi apa saudaraku yang harus kita perbuat semasa kita masih hidup ini Tidak banyak waktu yang kita miliki Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita ambil kembali Akan untuk melakukan kegiatan yang akan kita ingini Memang banyak rencana sih manusia itu banyak berencana saudara kita Semuanya mempunyai rencana yang kita miliki Tetapi apakah semua rencana itu dapat kita laksanakan Kita boleh punya cita-cita setinggi langit Kita boleh mempunyai impian yang indah Tetapi kehidupan itu tidak selalu sejalan dengan apa yang kita cita-citakan Dan kita impikan Karena hidup ini singkat Benar kan? Saudara pasti pernah mengalaminya Makanya kitab ya gugus berkata Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Bila kita hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menyebut kita kapan saja Maka kita akan menikmati setiap detik kehidupan Sayangnya banyak orang tidak menyadari hal ini Jangan hanya karena emosi sesaat Itu menghilangkan hidup yang begitu berharga Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah Ya gugus berkata Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih Kalahkan kejahatan dengan kebaikan Saudaraku Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati Kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati Dan saya percaya Jika saudara bisa mengerti waktu-waktu ini Maka saudara akan bisa menikmati hidup ini Dan menggunakannya dengan tepat Sehingga saudara dan saya adalah orang-orang Yang menikmati anugerah Allah Yaitu untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan Yuk pergunakan waktu yang ada Karena waktu ini singkat Sudah berlalu tidak bisa kita ambil Apa yang sudah pernah kita lakukan itu berlalu Sekarang tetap masa depan Apa yang sudah aku kerjakan Dengan waktu yang Tuhan berikan Karena kita tidak tahu kapan kita menghadap dia Kita juga tidak tahu kapan waktu kita habis Karena masing-masing berbeda Tidak ada yang sama saudaraku Masing-masing berbeda Dan saya percaya kita akan menggunakan waktu kita dengan baik Ketika kita menyadari bahwa hidup itu singkat Seperti uap Tuhan terima kasih kau menyadarkan kami Untuk kami sadar bahwa hidup kami itu singkat Seperti uap Sehingga kami mempergunakan waktu-waktu kami dengan bijak Kami percaya kuasa roh kudusmu menolong kami Untuk kami mempergunakannya dengan baik Di dalam nama Yesus Kristus Amin Sampai berjumpa Selamat melakukan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!